Terkait kasus PD Maybank, saya menyarankan Johnny untuk bertemu dengan saya mencari win-win solution. Pengacara kondang Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum Bank Maybank mengajak atlet esports Winda Erlunardi untuk bertemu dengannya di kedai kopi Johnny. Hal ini dilakukan untuk mencari solusi secara damai untuk masalah hilangnya uang tabungan 22 miliar rupiah di rekening milik Winda Erlunardi pada bank Maybank. Hal itu diungkapkan Hotman lewat sebuah video yang diunggahnya lewat akun Instagramnya at Hotman Paris Official. Kopi Johnny sendiri dikenal sebagai tempat hangout Hotman Paris, di sana pengacara nyentrik itu juga sering melakukan konsultasi hukum gratis. Dalam video di akun Instagram pribadinya ia menjelaskan ke publik bahwasannya terkait kasus PT Maybank, ia menyarankan agar dicari win-win solution. Selanjutnya, ia menyarankan pihak Winda pemilik rekening datang ke kopi Johnny untuk bertemu dengannya. Hotman menyebutkan pihak bank Maybank merupakan salah satu bank dengan keuangan yang kuat. Menurutnya, urusan ganti rugi uang Winda Erl yang cuma 20 rupiah miliaran merupakan hal kecil. Pasalnya, Maybank menurut Hotman memiliki aset hingga 175 triliun rupiah di Indonesia. Yang penting menurutnya adalah kejelasan hukum dalam kasus ini. Salam keadilan dari Kopi Johnny. Di Kopi Johnny sudah tersedia media anti-corona yang khusus dibuat pada saat Hotman menerima rakyat pencari keadilan. Terkait kasus PT Maybank, saya menyarankan agar dicari win-win solution. Silahkan pihak Winda pemilik rekening datang ke Kopi Johnny untuk bertemu dengan saya mencari win-win solution. Walaupun saya pengacara dari PT Maybank. Karena saya tahu PT Maybank sangat kuat. Asetnya saja di Indonesia 175 triliun rupiah. Kalau hanya 20 miliar, saya kira tidak masalah bagi PT Maybank. Asalkan hukumnya jelas. Jadi silahkan datang pihak Winda ke Kopi Johnny dengan anti-garbank win-win solution and without prejudice. Salam keadilan Kopi Johnny Hotman Paris. Selamat menikmati. Terima kasih.